Ya, kalau di ekonomi, saya gak tau dosennya kenapa Kalau saya satu grup, sama istri saya ini maju seminar Saya juga gak ngerti, ini yang kedua Jadi syukur lah, kalau emang di tegak-tegak yang terus sampai akhir Baik, baik, bapak dan ibu sekalian Yang sudah, ya Ya, kalau di ekonomi, saya gak tau dosennya kenapa Kalau saya satu grup, sama istri saya ini maju seminar Saya juga gak ngerti, ini yang kedua Jadi syukur lah, kalau emang di tegak-tegak yang terus sampai akhir Baik, 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 bapak dan ibu sekalian Nah, saudara, ya Jadi, sebenarnya begini ya Kalau kita bicara masalah konsep, masalah smart city Yang penting itu ada orang positif dulu di samping kita Ya Jadi, apa tadi yang dibicarakan oleh mas Gidan Dan nanti itu, Ari ini Belum tau aja nanti ya, Ari ini lagi ya Jadi, saya senang berdiri di sini ini Ada satu aura positif Ini real, ya Real Dan memang ini topiknya memang menjadi satu topik yang sangat menarik sekali Jadi, satu konsep smart city itu Smart city itu istilahnya modern aja sih sebenarnya Sebenarnya ini yang masalah gimana kota itu cerdas Untuk menanggul lagi segala permasalahan yang ada Ya, permasalahan kota ya Ya, bisa kita itu menanggul lagi semuanya Dan diperlukan juga bantuan Bantuan ini teknologi informasi ya Maupun juga digitalisasi Gunanya ada satu Dimana membuat masyarakat kita itu Saya belum bicara sejahtera ya Belum bicara sejahtera Saya bicara bagaimana masyarakat kita itu produktif Terja Nah itu Produktif kerja Tadi saya catat Om Adil Mas Gibran Gimana masalah ibu rumah tangga ya Karya Mas Gibran Ibu rumah tangga ya Tidak tahu IT Dibanggul IT Dia seneng nanti ada jualannya meningkat segala macam Itu kan sudah produktif Daripada ibu rumah tangga ya Ngobrol, ngurumpi ya Sekarang ngurumpiin suaminya kek Ngurumpiin ini juga Nah ini Itu bukan produktifitas Malah akan menjadi beban Kalau saya di pemerintahan Ya di pemerintahan Kita bisa melihat sekali Bagaimana pemerintahan itu ke depan Terhadap generasinya ada namanya bonus demografi Ya bonus demografi ini Jangan sampai orang itu Ya ketergantungan itu banyak Orang yang produktifnya itu Lebih banyak sama orang yang produktif Kasian dia Sama kayak dia Bebanin apa namanya ya Bebanin orang tanggung jawabnya itu kesian Bukannya kita gak Ya Ya lunasi dikit-dikit boleh lah Tapi jangan banyak-banyak Artinya Semua segmen Masyarakat Ya Itu sudah tersentuh dengan Teknologi komunikasi Informasi dan komunikasi Ibu-ibu tau Ya sambil nonton lah Sambil saya jelasin lah ya Ibu-ibu Istilahnya tau kabar Ya mungkin tau mas Gibran juga dari HP Ya kan Tau saya juga mungkin dari HP Tau mas Ari juga dari HP Ya Mudah-mudahan ada yang banyak tau Kalau saya itu Ibu moderator itu istri saya Tapi pasti juga dari HP juga Mungkin gak Artinya sudah ada Mindset kita itu Mindset digital kita itu sudah kuat di masyarakat Dan ini adalah New culture Ini adalah Peradaban baru dan kebudayaan baru Jadi berangkat dari konsep demikian Ya Dan ini juga hati-hati ya Jadi teknologi itu ya Apalagi revolusi 4.0 ini Ya sangat-sangat berjalan dengan cepat Ya Sangat berjalan dengan cepat Jadi pikiran orang juga berjalan dengan cepat Dan untuk itulah Semua hal pelayanan yang bisa kita mudahkan Kita mudahkan semua Kita masuk ke aplikasi Jadi Bihku lupa apa Sekalian Ya dalam hal ini Yang sangat memerlukan Ya Yang sangat memerlukan informasi Maupun pelayanan Ya Denpasar itu Bukan orang baru lahir aja Bu Orang yang meninggal pun disediakan 6 bulan Untuk diantar Itu bisa Satu-satu dua Diterpon Kalau gak mudah aja Aplikasi Prodenpasar Jadi kita coba untuk demikian Kita gak mau istilahnya Orang itu tidak banyak yang terbukti Nah Maka dari itu Ya Kita bagaimana caranya sekarang Melakukan pelayanan-pelayanan ini Jadi Pelayanan ini untuk memudahkan Kepada masyarakat Selamat menikmati